Hai pantang menyerah buktikan ijazah Jokowi palsu dokter tifa beber tradisi UGM yang hilang hai 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 itulah itu isunya semuanya isu orang-orang Berbeda dengan motifnya tersangka BBB, ya karena mainstainnya bahwa yang bersangkutan itu membuat narasi yang sifatnya bertanya. Namun ada narasi tambahan, ya berubah keterangan-keterangan yang menyebutkan bahwa ijazah Bapak Jokowi dari SMP dan SMA itu palsu. Dia memberikan keterangan-keterangan tahunnya, tahun pelurusan dan tahun beradanya sekolah tersebut. Ya setelah dilakukan klarifikasi dan konfirmasi oleh kepala sekolah SMP maupun SMA yang ada di Sulur, bahwa ijazah semuanya itu asli. Makanya ya ketika Gibran dimintai tanggapan terkaitu dengan ijazah palsu Bapaknya itu, Gibran pun menjawabnya dengan santai. Percuma ngomong sama orang gak waras, begitu katanya. Ya lagian ya, setelah temen dokter Tifa itu juga sudah dibantah langsung oleh dokter ahli tulang yang pernah belajar anatomi selama 12 tahun. Jadi buat yang masih percaya dengan dokter Tifa, sebaiknya segera tobat dan sadar dirilah. Polemik soal keaslian ijazah SI Presiden Jokowi Dodo terus bergulir. Ahli epidemiologi dan pegiat media sosial Tifa Wuzia, Ijaz Suma atau dokter Tifa terus meyakinkan publik bahwa ijazah S1 Jokowi tersebut palsu. Dokter Tifa yang diketahui juga merupakan alumni Universitas Gajah Mada menuturkan, ada tradisi di UGM yang tidak ada pada jasa Presiden Jokowi, yaitu tulisan indah. Alhamata tercinta UGM memiliki tradisi menuliskan nama lulusannya dengan tulisan indah, seperti terapada jasa saya, ujannya Senin 10 Oktober 2022. Dokter Tifa merasa heran lantaran pada jasa Presiden Indonesia itu namanya ditulis dengan model tulisan berbeda. Heran saja lulusan dengan nama Jokowi Dodo, mengapa ditulis namanya secara sembarangan lanjutnya. Apakah UGM tidak tahu pemilik ijazah ini kelelah bakal jadi Presidennya, sambung dokter Tifa. Sebelumnya UGM telah menganjamin Jokowi memiliki ijazah asli. Ijazah Jokowi itu dikeluarkan pada 5 November 1985 dan ditandatangani oleh dekan UGM Profesor Dr. Sunardi, Prawirat Homojo, dan Rektor UGM Prof. Dr. T. Jacob. Bagaimana? Ditulis pada pernyataan resmi Komifu. Adapun Jokowi telah digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat PN Jakpus atas dugaan penggunaan ijazah palsu. Orang nomor 1 Indonesia itu diduga menggunakan ijazah palsu dalam Bipros 2014 dan 2019. Gugatannya telah terdaftar dengan nomor perkara 59 sekian. Penggugatannya ialah penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Terimu Yono, gugatan tersebut berdaftar dalam perkara nomor 592 sekian dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum atau PMH. Bambang tidak hanya menggugat Jokowi tetapi juga Komisi Pemilihan Umum, Majelis Pemusyawaratan Rakyat, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Risa, dan Teknologi. Dalam Petitum Kedua, penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah membuat memberikan dokumen palsu. Dalam Petitum Kedua, penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah membuat terangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar SD, SMP, dan SMA atas nama Jokowi Dodo. Rektor Universitas Gajah Mada, Ova Emilia memastikan bahwa ijazah arti. Rektor Universitas Gajah Mada, UGM, Ova Emilia memastikan bahwa ijazah seterata 1 S1 milik Jokowi asli. Atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini keaslian mengenai ijazah S1 insinyur Jokowi dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan UGM, kata Ova dalam jumpa persedi UGM selasa 11 Oktober 2022. Polemik soal keaslian ijazah S1 Presiden Jokowi Dodo terus bergulir. Ahli epidemiologi dan penggiat media sosial Tifa Wuzia, Tia Suma atau Dr. Tifa terus meyakinkan publik bahwa ijazah S1 Jokowi tersebut palsu. Dr. Tifa yang diketahui juga merupakan alumni Universitas Gajah Mada menuturkan, ada tradisi di UGM yang tidak ada pada ijazah Presiden Jokowi yaitu tulisan indah. Alhamata tercinta UGM memiliki tradisi menuliskan nama lulusannya dengan tulisan indah, seperti teraparai ijazah saya, ujarnya Senin 10 Oktober 2022. Dr. Tifa merasa heran lantaran pada ijazah Presiden Indonesia itu namanya ditulis dengan model tulisan berbeda. Heran saja lulusan dengan nama Jokowi Dodo, mengapa ditulis namanya secara sembarangan lanjutnya? Apakah UGM tidak tahu pemilik ijazah ini kelelah bakal jadi Presidennya? Sambung Dr. Tifa. Sebelumnya UGM telah menganjamin Jokowi memiliki ijazah asli. Ijazah Jokowi itu dikeluarkan pada 5 November 1985 dan ditandatangani oleh dekan UGM Prof. Dr. Sunargi, Prawi Gerat Homojo, dan Rektor UGM Prof. Dr. T. Jacob. Bagaimana ditulis pada pernyataan resmi komitfo. Adapun Jokowi telah digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat PN Jakpus atas dugaan penggunaan ijazah palsu. Orang nomor 1 Indonesia itu diduga menggunakan ijazah palsu dalam repress 2014 dan 2019. Gugatannya telah terdaftar dengan nomor pengguna 59 sekian. Penggugatannya ialah penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Tri Mulyono. Gugatan tersebut berdaftar dalam perkara nomor 592 sekian dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum atau PMH. Bambang tidak hanya menggugat Jokowi tetapi juga Komisi Pemilihan Umum, Majelis Pemusyawaratan Rakyat, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Risa, dan Teknologi. Dalam Petitum kedua, penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah membuat memberikan kedokumen palsu. Dalam Petitum kedua, penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu. Berupa ijazah sekolah dasar SD, SMP, dan SMA, atas nama Jokowi Dodo. Rektor Universitas Gajah Mada, Ova Emilia, memastikan bahwa ijazah arti Atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini keaslian mengenai ijazah S1 Insinyur Jokowi dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan UGM, kata Ova dalam jumpa pers di UGM selasa 11 Oktober 2022. Sub indo by broth3rmax